Intro Hubungan Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper diramalkan akan berakhir seperti Leslar, Denny Darko Settingan yang kebablasan Pemirsa Bersama channel saya Devan Oficial Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, teraktual, tapi Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan berita-berita terkini dari channel saya Devan Oficial Selamat menonton Hubungan asmara Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper kini kembali ramai diperbincangkan Usai dikabarkan dekat juga dengan beberapa wanita, Gheorghino Abraham seolah telah memutuskan untuk memilih Yasmin Naper Hal tersebut terlihat dari sikap dan tindakan Gheorghino Abraham yang akhirnya memutuskan untuk mengenalkan Yasmin Naper kepada kedua orang tuanya Hal tersebut ditanyakan secara langsung oleh akun Instagram Cutsifa Namun yang paling menarik adalah baru-baru ini Gheorghino Abraham justru mengunggah sebuah konten yang kembali jadi sorotan Pasalnya, Gheorghino Abraham diketahui mengundang seorang pakar miksus presi Poppy Amalia yang membacakan ekspresi dirinya saat bersama mantan-mantannya yang turut disaksikan oleh Yasmin Naper Dengan melihat video tersebut Denny Darko menyebut bahwa tak dapat dipungkiri bahwa ia melihat ekspresi Yasmin Naper yang memiliki rasa cemburu saat turut menyaksikan adegan Gheorghino Abraham dengan mantan-mantannya terutama Angel Agil Shah Hal tersebut lantaran menurut Denny Darko saat ini setelah apa yang dilalui Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper memang sudah saling memiliki perasaan Melihat perkembangan tersebut, Denny Darko lantas meramalkan bahwa hukgan Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper akan berakhir seperti hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang akan berakhir dengan P.R. Nikahan Sama dong kaya Leslar yang awalnya Satgel sama Satboy itu dipertemukan hingga akhirnya mereka bersama Ujar Denny Darko sebagaimana dikutip dari akun Youtube Denny Darko Tak hanya itu, Denny Darko juga menyebut bahwa berdasarkan terawangannya ia melihat hubungan Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper memang sebuah settingan yang kebablasan Jadi kalau saya lihat, ini sebenarnya adalah konten yang jadi kebablasan Kata Denny Darko Lebih lanjut, Peramal sekaligus pesulap ini juga lantas menyinggung soal adanya beberapa kesamaan antara Yasmin Naper dan Lesti Kejora Lesti dan Yasmin ini tuh sama, memiliki satu aura yang gak bikin bosenin, ini yang gak mungkin buat netizen keliru Ini sudah terbukti di Leslar, mereka akhirnya menikah, ujar Denny Darko Meskipun demikian, Denny Darko mengungkapkan bahwa dalam hubungan Gheorghino dan Yasmin hingga saat ini memang masih ada hambatan Salah satunya sikap Gheorghino Abraham yang sebenarnya mau tapi malu Sebuah video berseliweran di Youtube yang menyebut Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper merupakan pemeran di sinetron Love Story The Series, LSTS Gheorghino Abraham berperan sebagai Ken sedangkan Yasmin Naper berperan sebagai Maudie Keduanya sukses memerankan sebagai sepasang kekasih dan membuat para penonton setia LSTS baper Namun belum lama ini beredar sebuah video yang menarasikan bahwa Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper telah menikah siri Video itu diunggah oleh sebuah channel Youtube bernama Selfie Fainani TV dengan judul, Terkuat Ini alasan Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham nikah siri Fans terkejut Memiliki wajah yang cantik membuat Yasmin Naper menjadi idola saat ini Berperan sebagai Maudie di Love Story The Series, pesona Yasmin Naper berhasil memukau penonton Kemistri Yasmin Naper dengan Gheorghino Abraham juga selalu sukses membuat penonton terbawa perasaan Miliki paras yang cantik, ternyata pesona Yasmin Naper berasal dari sang ibu Ibu Yasmin Naper yaitu Jenny Naper juga dikenal memiliki pesona yang luar biasa Meski tidak bule seperti sang putri, Jenny Naper miliki pesona manis asli Indonesia Terima kasih telah menonton